Sebenarnya tema kotba ini sudah kira-kira 6 bulan lalu pernah ada di benak saya. Saya sempat buat materinya tapi gak tuntas ya. Namun pagi ini Tuhan ingatkan saudara, ini waktunya untuk jemaah Tuhan VCI siap berubah. Katakan amin. Bayangkan ya udah bangkit dari kegagalan, udah tahu kunci pemulihan, udah dikasih tahu hidup dalam imajinasinya Tuhan. Udah dikasih tahu signal dari Tuhan kalau gak berubah juga kata Roma Irama terlalu. Jadi saudara, pagi ini kita mau fokus untuk siap berubah, katakan amin. Saya ajak Bapak Ibu katakan bersama-sama siap berubah 3 kali sambil angkat tangan kanannya, amin. Kita latihan dulu saudara, orang mau berubah itu memang capek saudara, gak enak harus dilatih. Siap, 3, 2, 1, siap berubah, siap berubah, siap berubah, haleluya. Katakan saudara, saya siap berubah. Saya siap berubah. Saya siap berubah. Amin. Are you ready? Udah di starter? Ya, siap jalan. Karena berbicara perubahan, berbicara kita sedang memulai kembali, start kembali hidup kita. Ya gak peduli dengan yang dulu, udah kita gak usah ungkit-ungkit kemarin masa lalu. Pokoknya start mulai hari ini, saya siap berubah. Orang itu yang buat beban saudara tau gak apa, karena belum move on saudara. Selalu kalau mau berubah inget lagi, inget lagi. Gak gerak-gerak saudara. Ya, jadi pagi ini kita harus pastikan, kita stop memikirkan yang lalu. Ya, karena masa lalu sudah berlalu. Amin. Kita berjalan menuju hari ini ke masa depan yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita. Nah, kita baca sama-sama Roma 12 ad 2. Ayo, suaranya keras ya Bapak Ibu ya kalau baca firman ya. Dua, tiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau kita berubah supaya kita tidak menjadi sama seperti dunia ini. Katakan amin. Tuhan mau kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Pola pikir kita, pola emosi kita, pola perkataan kita, pola tindakan kita, pola value dalam nilai hidup kita, dalam kita membangun empat pilar hidup kita. Dan juga pola tujuan hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin, saudara. Kita sedang menuju satu perbaikan demi perbaikan. Dan berjalan di dalam Tuhan itu tidak stuck di satu titik. Katakan amin. Tuhan mau kita terus berjalan naik dan bukan turun. Katakan amin. Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan mau apa yang dikerjakan dengan tangan kita berhasil dan beruntung. Anak Tuhan itu ada faktor laki, saudara. Karena kita punya bapak, bapak yang luar biasa. Siapa di sini memanang dirimu? Sial, saudara. Saya mau katakan pagi ini, engkau beruntung. Karena engkau beruntung jadi anak bapak di sorga. Amin. Saudara beruntung. Hanya Tuhan mau kita terus belajar, saudara. Supaya kita itu tahu membedakan mana kehendak Allah. Karena banyak orang enggak ngerti mana kehendak Allah. Dia masih menjalani kehidupan rumah tangganya dengan cara yang tidak sesuai dengan firman. Mengelola keuangan ini tidak sesuai dengan firman. Menjalani kehidupan hari-hari dalam kesehatannya menyimpang terus, saudara. Dalam ibadahnya dengan Tuhan sehari-hari, daily-nya. Dia enggak benar-benar fokus. Sungguh-sungguh sama tua. Sehingga dia tidak mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu berurutan dari mulai apa yang baik. Katakan sama-sama apa yang baik. Ulangi, apa yang baik. Apa yang berkenan. Dan yang sempurna. Jadi kalau yang baik aja, saudara enggak ngerti. Gimana mau menuju ke yang berkenan. Engkau bisa melakukan hal yang baik, tapi itu tidak berkenan di mata Tuhan. Menurut versimu itu baik, tapi belum tentu menurut versi Tuhan itu baik. Jadi kalau orang itu enggak mau berubah, dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Good excellent, servisnya excellent. Tapi belum tentu dia berkenan di mata Tuhan. Dan bukan hanya berkenan, sampai menuju sempurna. Halo, semangat. Siap berubah. Jangan kan manusia, saudara. Barang aja harus berubah. Enggak ada satupun official yang masih menggunakan mesin ketik hari ini. Semua sudah berubah, jadi PC, jadi laptop, jadi iPad. Bahkan makin canggih, saudara. Kemarin saya datang berkunjung ke salah satu youtuber, saudara. Detektif Aldo. Kalau saudara lihat itu, itu anak muda, anak Tuhan, saudara. Yang youtubenya itu, followersnya sudah 1,1M. Dan hidupnya sungguh-sungguh, saudara. Dia boleh eksis di panggilannya sejak dia muda. Saya masuk ruangannya, waduh, saudara, meja kerjanya penuh dengan PC-PC yang gede-gede, saudara. Mungkin set TV itu lebih gede, saudara. Ada yang melebar, ada yang memanjang. Dan semua duduk anak-anak muda di situ sedang bekerja. Mereka anak-anak muda yang tadinya nganggur-nganggur, leha-lehe. Hanya nongki sana, nongki sini. Tapi lewat, apa yang Tuhan percayakan lewat hidupnya, dia mulai merangkul banyak anak muda. Dan mereka jadi kerjasama bersinergi, jadi satu tim. Ada juga Lezy Monday di situ, dan yang satu sudah bekerjasama dengan kru-nya Bapak Deddy Kobuser, yang satu dengan Bapak Ernest, dan anak-anak muda ini berdampak, saudara. Hidup itu harus berubah, katakan amin. Sekarang, kalau saudara tetap mempertahankan pekerjaanmu yang kau pertahankan hari ini, Anda tidak mau berubah, mungkin karirmu tidak akan kemana-mana. Persaingan di luar sana semakin ketat. Betul, yang bisnis, yang bekerja tahu ya. Saya kemarin ketemu dengan satu coach, yaitu teman lama saya yang 15 tahun sudah tidak bertemu. Dia menjadi coach di dunia marketing, perusahaan, saudara. Dia banyak terjun, membantu semua timnya BUMN, Pertamina, dan sebagainya, saudara. Wah, persaingan itu begitu ketat. Kalau kita cuma mau stuck di satu titik, kita akan ketinggalan, saudara. Kita harus masuk kepada rencana Tuhan. Kita harus masuk kepada value-nya Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup saya itu apa? Bisnis itu banyak, pekerjaan itu banyak jenisnya. Tapi setiap kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang unik sesuai dengan hidup kita. Katakan saya unik, barangnya bisa sama. Tapi saya tetap unik. Baju yang dijual Jen dengan baju yang dijual Anake bisa jadi produknya sama dari China. Betul tidak? Tapi mereka punya keunikan, betul, saudara. Dan ada pangsa parketnya masing-masing. Sampai di sini paham maksud saya? Dunia itu banyak yang dagang apa? Dari baju, dari sepatu. Waduh, saudara, kalau lihat walaupun TikTok sekarang keranjang kuningnya, katanya itu sudah tidak ada. Saya dengar dari Inga kemarin. Tapi tetap saja tidak ada matinya. Terus bergerak, terus bergerak. Setiap hari moving forward, terus, terus, terus. Orang berusaha untuk mengupgrade, memperbaiki kinerja mereka, penjualan mereka, marketing mereka, cara mereka memasarkan, mereka terus belajar. Dan akhirnya masing-masing orang menemukan keunikannya di bidangnya masing-masing. Amen. Banyak orang hanya berpikir mau be the best, saudara. Jadi yang terbaik. Tapi mereka lupa melakukan do the best. Jadi hari ini jangan hanya jadi be the best, tapi do the best. Katakan amen. Iya dong ya. Ini lihat, saudara, yang lucu lagi. Ini salah satu kuai favorit saya. Dulu tuh kalau gak salah namanya kue lumpang. Saya gak tahu nih, ibu-ibu yang jago bikin kue, benar gak namanya kue lumpang. Beberapa tahun yang lalu terupgrade, dijual tuh pertama cuma di satu mall, saudara. Yaitu Plaza Indo. Gak ada lagi, sekarang udah banyak. Di Pondok Indah juga ada. Jadi kue hijau. Harga dari satu cuma dua ribu. Jadi bisa sepuluh, enam puluh ribu. Bahkan kalau lewat Shopee, lewat Tokopedia, macem-macem beragam, saudara. Itu bisa jadi tujuh puluh sampai delapan puluh ribu. Cuma sepuluh kue lumpang. Kue hijau. Ya, lihat. Makanan aja harus berubah. Kalau variasinya gak berubah, orang bisa gak tertarik lagi, bisa bosan. Tapi kuai yang sama dengan packaging yang berbeda, bisa harganya jadi juga berbeda. Dan orang banyak yang beli, saudara. Saya punya teman dari Surabaya, khusus datang ke Jakarta. Salah satunya untuk cari kue hijau ini. Waktu itu masih adanya di PI. Plaza Indo doang. Dan dia beli berbungkus-bungkus, buluhan bungkus. Untuk bawa ke Surabaya. Ya, ini satu pertanda, saudara. Bahwa memang hidup itu harus berubah. Gak bisa stuck. Dulu orang jual telur asin doang. Atau roti doang. Roti tawar aja. Sekarang orang berubah. Bisa jual di dalamnya. Di dalam roti ada apa? Ada daging sama ada telur asin. Ya, saudara suka kalau makan seafood-seafood. Ada yang pencinta seafood dicampur sama telur asin. Rasanya lebih maknyos. Jadi telur asin itu bisa dikombinasi. Yang jago masak di sini, yang bisnisnya masak. Ayo cari-cari. Menu-menu baru dikombinasi yuk. Biar jadi sesuatu yang fresh. Benar tidak? Dengan satu perubahan kecil, saudara. Itu bisa jadi laris, saudara. Hari-hari ini dibutuhkan untuk kita berpikir kreatif, saudara. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan saat ini, bisa membawa Anda kepada masa depan yang lebih baik? Jawab, bisa atau tidak? Saya lagi tanya, apakah Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan saat ini, itu bisa membawa Anda kepada masa depan yang lebih baik? Anda harus jawab sendiri. Karena hanya Anda yang tahu. Semua orang mau berubah jadi lebih baik. Namun, tidak semua orang yang mau berubah jadi lebih baik itu menjadi lebih baik. Orang maunya next level. Orang maunya jadi yang terbaik. Semuanya juga mau berubah jadi lebih baik. Tapi tidak semua yang mau lebih baik kok jadi lebih baik. Itulah proses hidup, saudara. Ada sesi dan sisi. Katakan sesi dan sisi. Kita memang enggak bisa langsung jadi baik. Semuanya melewati progres. Tapi yang penting on progres enggak. Karena tidak semuanya loh yang ingin baik jadi lebih baik. Anda evaluasi lima tahun yang lalu sama hari ini. Apakah Anda sudah jadi lebih baik? Nanti kita akan masuk, saudara, kepada esensinya. Kenapa, saudara, baca sama-sama dengan suara yang lebih keras lagi? Dua, tiga. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Bukunya Edwin Lewis Kohl itu bagus banget tentang perubahan, saudara. Itu berbicara lebih identifikasinya dengan pria yang harus berubah dulu. Dia konteksnya waktu itu pria sejati, saudara. Kalau si sumber nih, kepalanya berubah. Istri anaknya berubah. Bertahun-tahun mama saya, nginjilin saya, ngelayani saya. Enggak berubah-berubah, saudara. Makin keras hati, makin ngelawan, makin terikat ya, saudara. Dengan berbagai ikatan. Tapi satu hari ketika momentum terjadi, papa saya berubah. Tahun 89 pulang, itu saya masih petantang-peteng-peteng, saudara, waktu papa pulang. Lo jangan coba-coba ngatur hidup gue ya. Gue, gue, lo, lo. Jangan coba-coba ngatur aja. Lo boleh pulang-pulang, tapi jangan coba ngatur hidup gue. Saya masih berontak, saudara. Masih dendam mama papa saya. Tapi lewat berjalannya waktu, butuh waktu enam tahun. Berapa tahun? Enam. Jadi papa pulang 89, saya baru bertobat tuh 95, saudara. Saya masih amati dulu, benar gak lo berubah? Jangan-jangan lo cuman janji-janji, manis doang. Sampai saya ngomong sama adik saya, Mervin. Pin, susul papa ke BG itu, Batu Malang, sekolah Alkitab. Benar gak tuh papa sekolah Alkitab? Jangan-jangan dia kawin lagi di sana, punya cewek lagi. Itu saya sejahat itu loh pikirannya. Kenapa? Kalau saya ngeliat muka papa saya, saya ngeliat banyak perempuan. Soalnya imajinasi saya tuh udah jelek, saudara. Sampai adik saya dateng, dia cari. Sen, kok papa gak ada ya? Gue gak nemu papa. Coba cari lagi. Tiba-tiba dia nelpon saya. Waktu itu kan belum ada HP. Dari telpon wartel, saudara ya. Dia telpon saya. Sen, ternyata benar. Bokap ada di sekolah kitab. Dan bokap benar-benar berubah. Lo kok bisa ngomong bokap berubah? Apa kisahnya? Lo jangan terlalu cepat percaya. Benar Sen, benar Sen. Gue cari bokap ke auditorium gak ada. Ke kamar gak ada, kemana-mana gak ada. Ternyata dia lagi nyuci baju. Dan Sen, kamar mandinya jorok. Kamar mandinya bukan kayak di rumah kita. Itu deket kandang babi. Masa si Pink. Ya kan saya tahu. Stylenya papa saya. Jam Rolex, mobil Mercy. Duh parlente, saudara. Mana mau nyuci baju. Anda paham gak maksud saya? Saya dari kecil kan kenal papa saya. Standard hidupnya high. Kalau dia sampai benar-benar mau tinggal di sekolah kitab, cuci baju, ngurus diri sendiri. Itu di situ saya dapat sign, signal pertama. Ya, papa kamu tuh udah berubah. Tapi saya masih belum tetap percaya. Kita lihat dulu, Pin. Ntar dulu, jangan kecepatan. Tuh orang kalau udah trauma begitu, saudara. Gak bisa percaya lagi. Kita anak-anak udah kayak gitu. Bener berjalannya waktu. Papa mulai kotbah, saudara. Ih, ngerintis jemaat. Dorong pakai grobak. Itu namanya kursi segala macam. Papa kita dorong pakai grobak, saudara. Untuk mempersiapkan ruang ibadah. Itu di rumah BTN. Pagi-pagi bangun. Papa kita. Ya, Ali, Baba. Yang dulunya kagak pernah susah. Tinggal perintah, main bayar. Ini mau dorong, gerobak, ngangkut kursi ibadah. Lah, saya kan bengong. Beneran, Pin. Dulu jemaatnya cuma saya sama Mervin. Iya. Mama saya, eh papa saya genjren-genjren sambil pimpin pujan. Mama saya kotbah. Papa belum kotbah waktu itu. Kita nengok-nengokan aja. Gila nih kita cuma berempat begini. Tapi dia rajin. Oh, mulai datang satu, dua, tiga. Oh, dipakein parang, saudara ya. Oh, didemo, saudara ya. Gereja di Cikuni, Ringroh. Tuh dulu ingat tuh kalau sejarah jemaat, Moria, family itu, saudara. Oh, pasti mereka tahu. Oh, masa menyerang. Tapi papa mama saya tetap berani. Sekali kita melangkah dalam Tuhan. Tidak ada kata mundur. Ya, dan sampai hari ini jemaatnya ada. Dilayani oleh adik saya Mervin. Perubahan ini nyata. Karakternya, sayang mama. Kalau ngomong dulu kuasar. So, gitu gayanya. Sekarang tuh bisa rendah hati. Tenang. Saya lihat, ih. Waktu papa saya kotbah, saya mulai menimbang gini. Eh, kok bener ya? Apa yang dia omongin kok cocok ya sama hidup hari-hari ya? Di situ saya mulai tuh ada empati. Ada ketertarikan. Untuk belajar dan mendekati beliau. Mulai ada panggilan dikit-dikit. Ya, lewat proses enam tahun. Saya baru boleh percaya. Benar. Kenapa? Karena saya lihat sendiri apa yang dia kotbahkan itu hidup dia hari-hari. Di situ saya percaya. Saya bertobat. Di sesi hati bapak, saudara. Saya dilawat Tuhan. Waktu itu Pak Edileo yang kotbah. Ya, saya dilawat sampai saya gedebrak jatuh, saudaranya. Oh, saya suruh mengampuni papa. Saya bilang, enggak, enggak. Enggak bakalan gue ampunin papa. Padahal papa saya ada di situ. Diam, kamu jahat, kamu jahat. Oh, itu setiap memori buruk itu kok ingat lagi, saudaranya. Buat saya itu panas hati saya. Saya marah. Tapi sampai akhirnya, ampuni papamu. Saya ambil keputusan, saya ampuni papa. Itu titik di mana saya mengalami perubahan dalam hidup saya, saudara. Saya mengalami lawatan Tuhan. Kasih Bapak di sorga. Sehingga saya boleh mengampuni papa saya dan hidup saya. Sejak hari itu diubahkan. Sampai hari ini. Ya. Tepuk tangan dulu dong, saudara, buat Tuhan. Jadi, saudara, setiap momen itu sangat penting dan berharga. Makanya jangan anggap remeh yang namanya kebaktian, pertemuan, ibadah. Jangan anggap remeh. Anda boleh datang sepertinya semuanya seperti sama saja. Ya, pujiannya, satu penyembahan, dua pujian, satu penyembahan, tempo lambat, masuk firman. Tapi kalau hati Anda responnya benar, itu Tuhan bisa bekerja dengan benar-benar momentum, saudara. Dan menjama hidupmu. Karena saya sejak peristiwa hari itu, itu sampai hari ini. Saya punya kekuatan dalam roh itu, punya imajinasi yang baru dengan Tuhan. Sehingga saya enggak gampang lagi menyerah dalam hidup saya. Bukan tidak ada tantangan. Tantangan begitu banyak. Serangan begitu banyak yang membuat saya ingin kembali kepada masa lalu saya. Tapi, bonding pengalaman hubungan saya pribadi dengan Tuhan, itu sangat kuat, saudara. Sehingga sejatuh apapun, karena bonding, katakan sama-sama bonding. Tahu bonding? Itu kedekatan yang enggak bisa di feelkan, dirasa-rasanin, diiman-imanin. Enggak bisa, itu memang real. Begitu dekat antara hubungan Bapak dengan anak. Itu yang membuat saya kokos sampai hari ini. Di sini Bapak-Bapak yang punya anak, rasanya beda ya kalau dengan anak kita ya. Bondingnya betul tidak? Kok enggak akan semudah itu, saudara ya. Untuk marah, sembarangan. Kalau kau punya bonding yang kuat dengan anakmu. Kau akan sungguh-sungguh menghargai dia. Kenapa? Itu bicara hubungan, saudara. Jadi, saudara, perubahan itu tidak akan terjadi sebelum saudara benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Anda boleh lakukan treatment-treatment. Saya waktu di breakout room, ketemu satu keluarga, udah sering terapi, di hipnoterapi. Sekali datang bayar 2,5 juta, Bapak-Ibu. Bayarnya berapa? Sekali datang 2,5. Obatnya minimum 4 juta. Ngesembuh makin stress. Salah satu Bapak di breakout room pagi, saya dengar dari Pak Doni. Dia itu dulu suka buat event-event, kayak seperti I.O. yang modelnya kayak di kita tuh kalau di gereja inner healing dan pelepasan. Anda mungkin suka lihat di Instagram, healing-healing yang bisa bawa orang tuh sampai nangis-nangis, guling-guling. Anda pernah lihat gak sekilas kayak gitu? Anda tahu itu salah satunya seorang Bapak yang datang di breakout room jam 5, saudara. Dan Anda tahu apa yang mereka lakukan di luar Tuhan dengan proses healing yang mereka kerjakan. Itu membawa mereka akhirnya bunuh diri, saudara. Sampai dia takut akhirnya dia kembali ke breakout room, ya saudara. Dia cerita sama Bapak-Bapak yang lain. Kalau Anda cari healing-healing di luar Tuhan, mati Anda. Kenapa waktu Anda teriak-teriak healing-healing itu yang datang mendekat malekat maut bukan Tuhan? Betul tidak? Ya Anda lakukan healing-healing tanpa Tuhan. Lo mau healing-keliling dunia pun, lo tetap sakit. Ini saya ngomong sungguhan loh, saya sering melakukan healing-healing dulu. Walaupun healing setiap kita beda-beda ya. Buat saya dulu ke diskotik itu healing gue. Jalan sama teman-teman. Lakukan hal-hal yang kita suka itu healing. Melupakan sejenak, keriwetan, stres, depresi saya. Tapi healing di luar Tuhan buat kita makin gila. Tidak ada orang itu bisa sembuh di luar Yesus. Katakan amin. Janganlah buang-buang duit buat hal-hal yang tidak kena gitu, saudara. Itu mah cuma buang duit. Saya udah habis puluhan juta bu, udah saya lagi punya hutang ratusan juta. Uang saya sekarang habis, bayar terapis-terapis. Ya iyalah. Akhirnya sembuhnya di doa pagi juga. Tepuk tangan dong buat Tuhan, saudara. Temannya Ibu Jacqueline tuh, Ibu Magda yang kesaksian di Bengkulu. 10 tahun tuh minum obat anti-depress. Ya kakaknya meninggal karena gila loh, saudara. Kakaknya ya. Itu kalau dia gak ikut diselamatkan tuh. Memang prosesnya setahun ya, diajak gak pernah mau ya. Baru setelah setahun dia ikut doa pagi. Sekarang sembuh tuh, dia jadi motor kegerakan di breakout roomnya. Dia ajak jiwa-jiwa. Wow meletup-letup. Ya saudara, rohnya membara. Dia bilang hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kegilaan hidup kita. Amin, saudara. Iya. Itu dasyat loh, luar biasa, saudara. Jadi kita lihat, saudara. Semua dimulai dari kemauan. Katakan sama-sama, kemauan. Kemauan tuh bahasa kerennya niat. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Gue gak bisa ke Israel, gue gak ada duit. Saya ke Israel, itu kelompok orang-orang yang sangat sederhana. Bukan pengusaha, bukan karyawan yang gajinya gede. Yang pertama ya. Tapi kenapa? Modalnya nih, niat. Begitu niat, pikiran berpikir. Dan Tuhan buka jalan. Banyak orang ke Israel gak punya duit. Tapi akhirnya bisa mencapai kesana. Itu contoh. Karena apa? Karena dimulai dari niat. Baru dari kemauan. Bagaimana menuju keperubahan. Harus ada action. Yang namanya tindakan. Katakan tindakan. Mau kehidupan masa depanmu cerah, penuh dengan bahagia. Seperti janji Tuhan. Amen, mau. Niatnya ada bu, niatnya ada. Bu saya juga kepengen, keluarga saya dipulihkan. Keuangan saya, utang-utang saya beres. Saya juga mau bu. Niat ada. Tindakan nol, saudara. Bisa gak berubah? Ya gak bisa, saudara. Ya ada lima jenis orang, saudara. Perhatikan baik-baik. Anda harus temukan. Sekarang kondisi Anda di mana? Yang pertama, orang yang menunggu perubahan. Orang ini pasif, saudara. Nunggu aja. Cuma melihat-lihat aja. Yang kedua, orang yang melihat perubahan. Perubahan. Dari menunggu, dia melihat. Eh benar nih, ada perubahan loh. Ibadah kita nih sekarang bukan hanya on set aja ya. Jumat online-nya makin banyak loh. Dia mulai lihat. Dan yang ketiga, ada orang yang hanya mengeluhkannya. Udah nunggu, dia ngelihat ada perubahan tapi dia ngeluh. Wah, parah deh nih kalau kayak gini jadinya nih. Dia ada kelukesah di hatinya. Yang keempat, menanyakannya. Eh, sebenarnya ada kejadian apa sih? Ya apaan sih nih VMP-VMP ini? Apaan sih nih VMC-VMC? Dia bingung, saudara. Ketinggalan info. Benar ya, ada ya orang yang kayak gitu ya. Akhirnya tiba-tiba telpon saya. Jadi gimana bu, sekarang perkembangannya bu, VCI? Mulai dijelaskan ya. Dan akhirnya apa, saudara? Membuatnya terjadi. Dari kelima ini, menunggu, melihat, mengeluhkannya, menanyakannya atau membuatnya. Anda ada di mana? Anda harus jawab loh. Jangan-jangan Anda cuma di posisi mengeluh doang. Pengennya berubah tapi ngeluh doang. Gak bikin apa-apa. Ih, paling gergetan, saudara, orang kayak gini. Maunya banyak tapi gak buat apa-apa. Saya menemukan di jemati ada yang diem-diem. Oh, tapi luar biasa. Di balik layar perbuatannya dasyat, saudara. Beri pengaruh perubahan. Dia gak pernah ngomong aja. Baik secara keuangan, baik secara action pola pikir, masukan, pandangan. Sangat baik sekali. Tim kerja itu di balik layar banyak, saudara. Yang terlihat, yang nampak kan itu-itu aja. Tapi krunya banyak, saudara. Mereka orang-orang yang bisa memberikan masukan yang baik. Dan mereka membuat itu terjadi. Jadi kalau kurang, dia gak nyuruh orang. Dia yang buat. Ini kalau Anda datang ke ibadah, Anda lihat ada kekurangan. Kalau Anda yang ditipe mengeluh, Anda cuma ngeluh. Ini gereja kayak gini amat, ini gak berubah-berubah. Ini lagunya, WL-nya, singernya, baju begitu-begitu mulu. Ya mungkin Anda hanya bisa mengeluh. Ngelihat-ngelihat doang. Kok asli gak dingin, kok apa? Anda gak cari tahu kan? Anda diem aja. Banyak orang kayak gitu. Sedarang tadi belakang layar ngomongin. Ya pemimpin lah diomongin. Setiap proyek apa, program apa diomongin. Tapi kalau orang yang benar-benar membuat perubahan, dia bukan hanya bisa ngomong. Pastur, saya boleh gak terlibat. Yes. Ya saya beban nih saudara. Ya saya beban untuk memperbaiki yang ini, yang ini. Wah saudara, ada loh orang-orang kayak gitu. Dan kita memang berbicara sebuah perubahan itu memang gak butuh banyak orang. Makanya waktu Gideon berperang, itu ribuan orang ya. Tuhan bilang, enggak, aku gak butuh banyak orang. Lakukan, screening, sortir. Akhirnya dapet 300 kan, dari ribuan kan. Cukup dengan 300, ngalahin semua suku yang besar saudara. Ya memang gak banyak orang yang mau sampai ke proses membuatnya itu terjadi. Semuanya hanya menunggu-nunggu. Semuanya hanya melihat-lihat. Hore-hore, tim horenya banyak. Atau banyak yang ngeluhin. Nanya-nanya doang, tapi gak ada action. Banyak ngomong, tapi gak ada action. Capek deh. Saya pun belajar bersyukur tiap hari meluruskan motivasi hati saudara. Makanya saya kalau doa pagi VMP itu saya dapet visi dari Tuhan. Waktu saya tersenyum. Rokudus kasih tulisan di imajinasi saya. Senyumu mengubah dunia. Wah saya tangkap, yes. Kalau saya disenyum banyak orang pulih. Gue makin senyum saudara. Makanya muka aku tuh gak bisa muka cemberut. Saya struktur mukanya udah gak bisa kesel, gak bisa marah, gak bisa cemberut. Kenapa? Karena saya tahu senyum saya mengubah dunia. Anda tahu waktu VMP, saya angkat tangan, saya tersenyum. Saya melihat Tuhan bekerja di setiap kota-kota, di setiap negara. Wah Tuhan pulihkan, yes. Yang terikat setan lepas loh, yang sakit sembuh loh. Saya begitu pikirannya saudara. Saya gak tahu dengan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda lakukan sekedar rutinitas, Anda bisa kehilangan semangat saudara. Saya lakukan doa pagi itu dengan satu visi. Kalau sampai Tuhan kumpulkan orang-orang ini dari berbagai kota, berbagai negara. Itu harus mengandung sebuah makna apa yang aku bisa lakukan ketika aku berdoa. Senyumku mengubah dunia. Ketika aku tersenyum banyak orang pulih. Saya melihat di imajinasi orang menangis, orang berseru, Yesus, Yesus. Orang sembuh dari kankernya, orang sembuh dari otoimunnya, orang sembuh dari semua luka batinnya, traumanya. Saya berseru, Yesus, Yesus. Kau mengerjakan sesuatu yang melampaui apa yang aku pikirkan dan doakan. Amin saudara. Yang Tuhan kasih imajinasi, nanti ada new building, visi air baru. Tenang aja saudara, tunggu tanggal mainnya. Tinggal Anda mau di bagian mana nih? Enggak usah takut Anda enggak akan diminta duit. Proyek Tuhan itu enggak usah minta-minta. Jemaat enggak askan untuk kita kotba tiap hari. Kita ngumpulin dana bangun gedung, enggak usah. Proyek Tuhan itu enggak pernah minta-minta. Katakan amin. Kalau Tuhan yang punya proyek, Tuhan yang mengadakannya. Tunggu tanggal mainnya. Ada dua sumber perubahan. Yang pertama apa? Eksternal. Yang kedua apa? Internal. Orang tuh banyak yang nunggu dulu. Suami gue dulu dong, lu udah berkali-kali nih buat begini. Gue capek dong kalau nungguin lu begini mulu. Lu enggak mau berubah sih, lu enggak ada actionnya sih. Capek nih orang model eksternal begini saudara. Perubahan itu sumbernya dari internal. Makanya perubahan itu selalu dimulai dari saya. Saya yang harus berubah. Katakan tiga kali. Dua, tiga. Perubahan selalu dimulai dari saya. Perubahan selalu dimulai dari saya. Perubahan selalu dimulai dari saya. Jangan nyuruh-nyuruh orang berubah. Saya dulu berubah. Saya ada masalah apapun, belajar check and reject. Apa yang saya harus berubah ya Tuhan. Rendahkanlah hatiku ya Tuhan. Aku enggak mau jadi sombong. Aku enggak mau nyalain si A, si B. Aku yang harus berubah Tuhan sebagai pemimpin. Aku yang bertanggung jawab Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan. Aku mau diubahkan. Aku berkati si A, si B. Doain syafaat untuk jemaat. Untuk orang-orang yang saudara saya tahu penuh dengan masih berpergumulan. Semua dimulai dari saya. Kalau saya responnya berubah. Attitude saya berubah. Ada tulisan kan attitude is everything. Benar enggak? Attitude is everything. Kalau attitude kita benar. Sikap hati kita berubah. Itu bisa berdampak buat orang-orang sekitar kita. Makanya firman Tuhan baca dengan keras. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Wake up. Katakan sama-sama wake up. Bukan hanya jadi pendengar. Tapi jadi pelaku. Katakan pelaku. Tuhan pakai saya untuk jadi pelaku. Thank you ya buat jemaat Tuhan yang sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Enggak banyak tapi dia taat. Saya respect apalagi Tuhan saudara. Banyak kok di belakang layar yang sudah bertindak melakukan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Satu malam saya pernah dibawa Tuhan untuk berdoa untuk orang-orang yang bernasar. Kamu khusus spesial berdoa buat orang-orang yang sudah mengucapkan nasarnya. Wah ada apa Tuhan? Ya kamu berdoa aja. Aku akan berurusan dengan mereka yang sudah bernasar. Aku akan pegang nasar mereka. Sebelum mereka bayar. Aku akan berurusan sama mereka. Ish dek saya tuh. Udah saya tinggal taat. Saya angkat tangan. Saya kalau doa tuh biasa angkat tangan. Lihat ke atas senyum. Thank you Tuhan. Aku berkati orang-orang yang sudah bernasar. Saya gak tahu nasarnya apa. Tapi Tuhan tahu dan dia tahu. Ya kan? Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Benar gak saudara? Aku berkati orang-orang yang sudah bernasar. Biar dia membayar nasarnya. Dan dia boleh menggenapi nasar itu. Ada belas kasihan Tuhan. Ada berkat Tuhan mengalir atas hidup orang-orang itu. Saya gak tahu siapa. Tapi saya lakukan menurut apa yang Tuhan katakan. Saya lepaskan berkat. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka bertobat. Mereka selesaikan apa yang sudah mereka dealkan dengan Tuhan. Saya gak tahu bentuk dealnya apa. Dan puji Tuhan saudara. Ada beberapa orang yang tanpa saya sadar waktu kita ngobrol. Saya kan gak ngomong-ngomong. Saya berdoa buat orang yang bernasar. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi dari obrolan beberapa orang. Di break quote room khususnya. Saya banyak menemukan. Orang itu banyak yang di masa susahnya. Buat janji sama Tuhan dan tidak digenapi. Dan Tuhan sedang bekerja. Mengubah mental-mental seperti itu. Mental apa? Penipu. Ini ayat ini bicara apa saudara? Banyak anak Tuhan mentalnya apa? Penipu. Ini kalau kita gak jadi pelaku kita menipu loh. Eh penipu tuh gak hanya banyak di penjara. Di gereja banyak penipu. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Saya gak tahu. Tapi bagian saya, saya gak mau jadi penipu Tuhan. Saya mau remukan hati saya. Saya mau merendahkan hati saya. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saya wake up. Saya bangun saudara. Bangun dengan visi dari Tuhan. Bukan bangun hanya sekedar ikut VMP. Bukan. Saya mau dapat sesuatu yang baru yang Tuhan taruh di hati saya. Ketika saya melakukan ini. Apa maknanya Tuhan? Dan itu salah satunya. Senyumku. Mengubah dunia. Kisah para Rasul 13 ayat 36. Baca sama-sama. Sebab Daud melakukan kendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Daud melakukan kendak Tuhan. Orang sukses dalam Tuhan tuh bukan orang yang kaya raya. Punya banyak uang. Punya banyak aset. Punya banyak deposito. Meninggalkan triliunan aset. Bukan. Orang sukses di mata Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Semasa Anda hidup baru dia mangkat. Artinya apa? Dipanggil Tuhan. Selesai. Done. It is finished. Kata Tuhan. Kamu sudah selesai. Sabatlah kamu hambaku yang setia. Kembali kepadaku. Sekarang saya mau tanya. Anda melakukan apa di zaman Anda hidup ini? Sudahkah Anda bergerak masuk ke dalam misi kerajaan sorga? Misi Bapamu. Kau adalah anak Allah. Dia adalah Bapamu. Sudahkah Anda masuk di dalam profesional bidangmu? Di dalam karirmu? Di dalam usahamu? Sudahkah aku masuk? Untuk melakukan kehendak Allah di zamanmu? Kita punya tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan di zaman hidup kita. Katakan amin. Kita gak bisa main-main dengan hidup kita, saudara. Karena saya setiap masih napasnya enak gitu ya. Napas kita kan masih enak. Bener gak? Ada yang sesek gak pagi ini? Semua masih napas enak. Kenapa Tuhan kasih kita napas enak? Ini ada Pak dokter ya. Kita kemarin pertemuan seminar kesehatan. Ntar kita rutin ya Pak dokter ya. Masih napas enak ini apa? Emang mau enak-enakan? Buat cuma keliling-keliling. Keliling-keliling sana, keliling sini. Keliling-keliling terus. Terus, bukan hanya sekedar itu kan. Tuhan punya misi. Daud melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Anda juga harus melakukan, saya juga harus melakukan. Ganti kata Daud dengan nama saya. Betul ya? Ganti nama kita ya. Biar kita sepakat dengan Tuhan pagi ini. Amin. Yuk. Sebab Sandy melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu Sandy mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Itu yang saya doakan Tuhan. Ini saya sekarang mau masuk tahun depan 50. Saya gak mau kalau misalkan Tuhan kasih hidup saya ini sampai 70. Saya mulai imajinasikan. Terus saya keluar masuk gitu doang gitu ya. Kayak rutinitas orang hidup. Saya mau 20 tahun hidup saya maksimal Tuhan. Dan Tuhan mulai buka jalan saudara. Kalau Anda lihat morning prayer. Kemarin kita lakukan 2 tahun kita doa pagi. Ini hanya lewat si Kak Ira, Ibu Tuti, Ibu Nuri. Hanya lewat 3 orang ini awalnya. Kak Ira datang sama saya. Pastor tolong dong ayo mi kita ikut doa pagi. Jam berapa Ira? Setengah 4. Oh no. Mau setengah 4 gimana? Kadang kita konseling sama Bu Hermani, sama Bu Lili. Bisa sampai jam 12 malam setengah 1. Sampai tuh. Kok Bu Hermani diem aja? Ketiduran dia. Saya juga gantian ya Bu. Kita pernah ketiduran kan Bu? Hanya Bu Lili mungkin masih ingat. Lagi konseling orang kan ngomongnya lama. Kita kalau konseling gak pernah sendirian, tim work. Sama-sama ngedengerin, sama-sama belajar, mengendal jiwa-jiwa. Itu bisa sampai jam 12.30 satu pagi. Gimana mau bangun sengah 4? No way, aku gak bisa Kak Ira. Tapi Pastor Sendi tolong ya tetap diayomin ya. Siap kalau soal pengayoman. Kita ayomi. Oh Lede tuh. Tiba-tiba gemuruh di dada saudara. Kamu dampingi, bangun. Lahirlah kotbah. Bangun dari tidur. Itu sejarahnya saudara. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Dampingi, dampingi, dampingi. Wah saya udah peka tuh. Ini ada something nih. Bener saya masuk waktu itu ada 8 orang. Sejak saya masuk saudara, setiap pagi saya disuruh kotbah. Aduh. Itu sampai saya kalau mau tidur. Besok kotbah apa lagi ya Tuhan? Ini gak main-main nih jiwa nih yang haus dan lapar loh. Untung ada V-Clubnya Pak Doni. Kalau V-Club saya kan bisa gak terarah. V-Club Pak Doni sangat jelas. Itu bahan kotbah semua saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingat di setengah 4 seperempat. Saya baru terbangun. Saya masuk langsung link zoom. Itu Bu Sulis terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan dari Pasur Sandy. Dia gak tau. Gue baru masuk, baru bangun. Itu gosok gigi, cuci muka aja belum. Langsung shalom ibu-ibu semangat. Uh semangat semua. Eh Pak Doni dengarkan ini gak main-main nih. Awalnya ngomongin masalah, kok sekarang ngomongin kemenangan. Something happen terjadi. Katakan amin. Something happen terjadi saudara. Tuhan akan pakai orang-orang yang memberi dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Tuhan pakai ibu-ibu yang sederhana. Kak Ira belum ibu ya. Dia yang dalam kondisi sedang terpuruk hutang 2 miliar. Pinjolnya aja hampir 700 juta, 800 juta. Dalam sehari bisnisnya hancur. Belum kena penyakit kanker. Ya saudara bisa terpikir. Ibu Tuti, Ibu Nuri. Tapi sekarang mereka berubah. Kenapa? Butuh orang-orang yang take action. Saya bersyukur ada Kak Ira. Akhirnya terwujud kerinduan ibu gembala kita almarhum untuk ada kegerakan doa. Bukan hanya seminggu tiga kali ya. Tapi setiap hari. Dan bukan hanya di Cirendu. Dulu cuma di ujung Cirendu. 8, cuma 8, 9, 12 ibu-ibu. Sekarang saudara tahu berapa yang ikut? Tahun lalu 343 per hari. Tahun ini tahun kedua 524 orang per hari. Berarti kenaikannya berapa persen? 52,66 persen. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Dan yang bagus selesai doa gak ada gosip. Saya paling kesel kalau abis doa gosip. Saya tengking-tenkingin setan mulu. Bukan ikut doa. Saya tengking setan jadi saudara ya. Ini abis doa gak gosip. Tapi ngomongin firman. Makanya hidupnya berubah. Amen. Sekarang saudara tahu dampaknya. Saudara kan cuma ikut doa gak tahu kan. Berapa kota yang dimenangkan lewat doa pagi kita. 55 kota saudara melek coba melek melek melek. Hello melek coba melek. Kita boleh. Ini kan ada Pak Saud nih sama Bu Jani nih. Ikut doa pagi ya kan. Kita kan gereja sederhana ya Bu. Sederhana ya Bu ya. Di Lampung pernah juga ke GPDI. Bangku kita gak keren. Gak empuk. Keras kan. Panggung kita biasa. Sound system biasa ini saudara. AC Tuhan. Di panggung AC mati saudara. Ini mati ini rusak. Udah 17 tahun. Ini AC banyaknya udah 17 tahun 10 tahun. Saya berdoa aja dengan terketuk hatinya untuk mikirin AC gereja. Iya kan. Iya ini 17 tahun 10 tahun. Tapi walaupun gereja kita sederhana. Adanya di Cirendewu. Iya kan. Tempat duduknya kayu jati. Musiknya sederhana. Pelayanannya sederhana. Ya. Ya groomingnya sederhana lah. Gak ke tempat lain ya. Di grooming semuanya saudara ya. Bak artis semua kalau udah di panggung. Saya bilang saya gak ngejar ke situ lah. Yang penting ada dampaknya. Tapi kita sudah memberi dampak ke 55 kota. Dan bukan hanya kota. Kita sudah memberi dampak kepada 10 negara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Itu berubah. Siap berubah. Iya hidup kita harus berdampak. Kita boleh ada di tempat yang kecil. Gereja sederhana. Tapi dampaknya. Dan ini gak hanya berhenti di sini. Sudara siap-siap. Ya. Nanti ya. Ada waktunya kita akan sharingkan. 2030 apa sih visinya VCI. Ya. Belum banyak orang yang tahu. Hanya sedikit yang tahu. Tapi one day. Kita akan singkapkan semua. Tuhan sudah memberi langkah demi langkahnya. Saya gak tahu. Ya. Apakah Anda mau terlibat dengan kegerakan ini. Saya percaya ketika tiang awan bergerak. Tiang api bergerak. Kita ikut bergerak. Kita masuk ke tanah perjanjian bersama-sama. Saya sebagai gembala berdoa. Tidak ada satu pun kau mati di padang gurun. Tapi kau masuk sampai tanah perjanjian. Itu yang menjadi doa saya sudara. Ya. Katakan. Ini pikiran banyak orang. Berubah itu sulit. Tetapi jika mau berubah. Ya. Tetapi tidak mau berubah itu fatal akibatnya. Ayo baca sama-sama yuk dari awal yuk. Dua tiga. Berubah itu sulit. Tetapi tidak mau berubah itu fatal akibatnya. Jadi mau pilih sulit atau fatal. Pilihlah sulit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Orang-orang yang mau berubah itu adalah orang-orang yang harus siap masuk pintu yang sempit. Kalau Anda hanya mau masuk pintu yang lebar. I'm sorry sudara. Tidak bisa. Anda harus masuk ke pintu yang sempit. Tidak gampang. Tidak gampang. Makanya sudara harus buang ya. Semua pikiran toksik ini. Yang beracun ini. Untuk kalau Anda mau berubah. Ini pikiran saya dulu nih semua nih. Susah. Ribet. Kalau gue terbuka gimana dong. Panjang ceritanya. Untuk terbuka aja saya butuh berapa tahun ngelaku ini loh. Oh rumit sudara. Sudah dari sononya gue begini. Yaudah lihat nanti aja deh gimana deh. Sejadi-jadinya deh. Pasrah gitu ya bahasa orang sononya. Lihat aja nanti gimana. Nanti kalau gagal gimana. Udah lah nasi sudah menjadi bubur. Masih ada hari esok. Gak ada dukungan gue. Gak ada modal. Kelise nih semua sudara. Ini punya satu pikiran aja masih ada di benakmu sudara. Seset hidupmu hancur sudara. Ini semua pikiran saya dulu. Makanya hidup saya hancur. Gak bisa berubah orang-orang yang mikirnya kayak begini. Dikit-dikit susah. Dikit-dikit susah. Dikit mati. Dikit sial. Ya gimana. Anda yang ngundang malaikat maut mendekat dalam hidup anda. Jangan mengeluh. Stop mengeluh. Amen. Bersyukurlah. Bersuka citalah. Bergembiralah karena Tuhan. Supaya karis. Favor of God. Mendekat dalam hidupmu. Saya lagi di-equip. Dari seorang bapak namanya Pak Henki Cahyadi. Nanti satu hari dia akan berbagi ya di pertemuan leaders kita. Saya diberkati dengan kata kuda ini. Berkaitan dengan sebuah perubahan. Orang itu bisa terima knowledge yang banyak. Ya katakan kanya apa knowledge. U-nya itu understanding. D-nya itu decision. E-nya itu action. Orang bisa punya knowledge banyak. Knowledge kehidupan rumah tangga yang bahagia punya. Didik anak punya knowledge-nya. Jadi manager yang baik punya knowledge-nya. Tapi belum tentu dia dapat understanding-nya. Makanya banyak top manager. Chaos saudara. Kenapa? Karakternya gak ada. Bener gak? Dia gak dapat understanding. Sikapnya ngebosi. Galak sama orang. Senyum aja jadi manager gak pernah senyum. Bagaimana mau jadi berkat saudara. Lu manager muka lu angker sih. Banyak orang Kristen hidupnya horror. Ih senyum aja susah. Padahal senyum itu gratis. Coba senyum saudara senyum. Biar struktur muka kita tuh berubah. Jadi muka senyum. Jangan muka angker. Apalagi muka horor. Itu kalau udah masuk kantor tuh jadi semangat tuh ya. Saat Pak Pesaija ketemu tuh kemarin di Hotel Mulia. Lagi ketemu teman saya. Tiba-tiba Bu. Ingat gak kita dulu tahun 97. Eh kok Bapak ingat saya. Ingat lah Ibu sama teman-teman suka kesini. Senyum Ibu gak berubah. Yang dia ngomong sama saya begitu. Eh gue masa jadul aja senyum ya. Apalagi dalam Tuhan saudara. Amen. Iya tepuk tangan dulu dong. Jumat VCA gak boleh muka cembrut. Pantang. Gak boleh muka horor. Mulai sekarang kalau datang ke baktina. Ih senyum nih pakai kawat juga. Gue cuek aja. Senyum aja. Paling dia ngeliat. Ih ada apa tuh giginya. Kalau anak kecil kan gitu. Tante ada apa? Iya tante pakai kawat. Santai. Amin. Jadi beban amat sih hidup. Iya kan? Senyum aja. Relax. Tenang. Jalanin hidup tuh gak usah tegang-tegang. Lo tegang-tegang gak ada solusinya ntar Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di knowledge tapi harus understanding. Bukan hanya understanding tapi harus ada decision. Bukan hanya decision tapi harus ada action. Kuda itu apa? Knowledge. Knowledge. Decision. And action. Mau kurus? Mau turun berat badan? Action. Kenapa sih Ibu Sandy badannya bisa stabil? Iya gue gak makan malam. Jam lima ke atas gak makan. Jadi puasanya saya sebenarnya kayak tiap hari. Itu ibu meme tuh berhasil tuh. Iya kan? Lo usah keluar duit banyak. Tahan mulut. Lo mau kurus makan mulu. Dikit nyemil. Dikit nyemil. Ya gue gimana? Kayak inginan gede. Cuman mau babi buta kalau makan gak bisa diikat tuh. Ikat pinggang saudara ya. Saya harus punya celana yang dulu saya paling kurus. Gue harus bisa masuk lagi celana itu. Kenapa bukan hanya untuk gaya-gayaan. Saya mau kurus bukan kesehatan. Betul tidak? Dunia mengakui dunia medis. Kelebihan lemak itu jadi penyakit. Saya lagi berdoa. Lima tahun dari sekarang. Lemak saya berubah jadi otot. Iya dong gue mau jadi lebih baik. Saya mau jadi nenek-nenek nanti oma-oma yang tetap. Enerjik. Kalau kotbah tetap seperti ini. Walaupun nanti usia saya 60 atau 70 atau 80. Yes. Iya dong. Kan tubuh saya banyak ala yang kudu. Saya harus jaga saudara. Ya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Wah luar biasa. Siap berubah? Are you ready? Ya. Ini detik terakhir kita masuk saudara. Harus masuk disiplin harian. Katakan sama-sama. Disiplin harian. Bukan seminggu sekali. Bukan seminggu dua kali. Bukan seminggu tiga kali. Kalau setiga atau sepuluh baca sama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut. Gambar kalinya. Sampai kita penuh. Luber. Dengan kepenuhan Kristus. Amin. Mesti bangun. Terus menerus. Itu gak bisa stop. Makanya kalau ikut Tuhan. One, two, three. One, two, three. One, two, three lagi. One, two, three lagi. Gak pernah full ya. Gimana saudara? Masuk spiritual journey. Halo. Jangan sampai ketinggalan sama jemaat online ya. Yang on set ayo. Sadar, sadar, sadar. Harus sampai ke 4K. Kalau nanggung sudah di tengah jalan. Gak nyampe loh tanah perjanjian. 4K itu melatih kita. Untuk kita action setiap hari. Jadi saudara, putuskan hari ini. Hanya orang-orang yang mau bergerak maju. Yang bisa sampai kepada rencana Tuhan. Saudara, dalam hidup dia. Ikuti spiritual journey ini. Daftar saudara. VLT Foundation ini udah daftar. Peserta udah banyak sekali. Buka 50 masuk. 50 masuk. Coba saudara yang hari ini mendengar. Bukan hanya mendengar. Pelaku, yuk denger. Siapkan waktu. Bukan sisakan waktu. Masuk dalam kegerakan Tuhan. Spiritual Journey ini. Karena tujuan Spiritual Journey adalah apa? Baca sama-sama. Kita menjadi apa? Pelaku. Artinya apa? Kita membangun kebiasaan yang baru. 21 hari. No. Bolong. Maka nih yang udah 21 hari. Jalani lagi tahapan kedua. 21 hari lagi. No bolong. VMP-nya no bolong. V-Club-nya no bolong. Ya sampai ke VLT 4K. No bolong. Teruskan. 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 Jangan berhenti dan stuck di satu titik saudara. Yang sudah ikut belum ada perubahan. Mungkin momentumu belum dapat waktu kau ikut. Ulangi lagi. Spiritual Journey ini bukan. Gua udah ikut, gua udah tau. Bukan. Lu udah berubah, belum. Kita boleh ikut puluhan kali. Kalau belum berubah berarti ulangi lagi. Mungkin ada sikap hati kita waktu kita ikut belum siap. Dan kita harus siap. Amen. Ulangi lagi saudara. Dan siap berubah. Langkah pertamanya adalah baca sama-sama. Kita harus keluar dari kenyamanan. Kita bangun kebiasaan yang baru. Biasa pakai jam di tangan kiri. Seperti saya harus pindah ke tangan kanan. Saya rindu saudara ada perubahan kalau ibadah. Saya undang. SPV coba bangkit berdiri. Supervisor semua berdiri. Supervisor V-Club. Saya mohon dengan hormat berdiri. Oke. Ya berdiri dulu berdiri. Tepuk tangan dulu. Ini supervisor V-CI saudara. Yang kedua. Eh belum, belum berdiri. Yang kedua. Leader V-Club berdiri. Leader V-Club berdiri. Ayo. Satu, dua, tiga. Yang ada di gereja ini Leader V-Club. Leader V-Club. Leader V-Club. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Yang ketiga. Leader VMP. Breakout Room Doa Pagi. Ada di sini? Ya. Ah. Bapak Riki. Ibu Desi. Tepuk tangan dulu dong. Semua pelayan. Semua pelayan ya. Asher. Berdiri. Berdiri. Saya minta dengan hormat. Multimedia. Esra dan Semi. Berdiri. Berdiri. Ya. Puji Tuhan. Kameramen berdiri. Berdiri semua. Saya minta berdiri. Ya. Seluruh pelayan Tuhan. Supervisor. V-Club leader. V-Club VMP. Leader VMP. Saya mulai minggu depan. 8.30 kita sudah di sini. Mau berubah? Mau berubah? Siap berubah? Siap berubah? Mau beri waktu yang terbaik pada saat kita beribadah kebaktian? Amin. Tepuk tangan dong saudara semua luar biasa. Ya. Silahkan duduk saudara. Berubah gak nyaman. Kita pernah ibadah jam 8 loh. Ingat gak? Dan kita sudah lakukan setengah 8 doa itu hampir penuh semua jemaat datang. Karena leadernya benar-benar menghargai waktu yang terbaik buat Tuhan. Jemaatnya ikut setengah 8 kita udah doa penuh. Sekarang jam 9 aja baru pada masuk, masuk, masuk. Saudara pikir saudara mau ketemu siapa? Saudara kalau ketemu Pak Jokowi gak bisa kayak gitu. Mau deh telat-telat. Saudara datang pertemuan ibadah. Saudara mau ketemu Tuhan loh. Raja di atas segala raja. Amin. Ayo tingkatkan kualitas kita. Jadilah orang Kristen yang berbobot saudara. Dan orang yang berbobot itu gak usah ngomong banyak. Udah dari waktu aja kelihatan orang berbobot sama orang gak berbobot saudara. Kalau saudara gak bisa menghargai waktu. Saudara kosong. Nol. Ya. Semua donatnya profesional mengakui. Orang yang gak bisa menghargai waktu. Gak bisa kemana-mana hidupnya. Bener gak? Gak bisa kemana-mana. Lu mau ngomong. Mau jadi apa? Mau jadi orang sukses. Waktu beribadahnya aja. One, two, three. Sedih loh hati saya saudara. Saya tuh sejak bertobat. Satu hal yang saya buat janji sama Tuhan. Tuhan setiap pertemuan ibadah saya mau datang lebih awal. Saya makan kalau kotba kemana-mana gak suka terlambat. Itu sumber konflik tuh kalau jalanan macet dengan Pak Doni. Saya mau paling tidak 15 menit sebelum saya pelayanan. Saya udah disitu. Kalau bisa setengah jam. Kenapa? Karena saya sedang melaini raja. Kita ini datang ke gereja. Tujuhannya apa untuk ketemu Tuhan kan? Bener gak saudara datang ke gereja ibadah, kebaktian. Saudara mau ketemu siapa? Hah? Ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Ketemu Pak Jokowi aja telat. Lu gak bisa masuk. Masa ketemu Tuhan leha-lehe? Coba dong bangun lebih pagi. Amin. Cuma seminggu sekali loh pertemuan on-site. Kalau masih telat terlalu. Ayo kita bangun sama-sama. Butuh atmosfer orang-orang yang antusias, saudara. Dimulai dari pala leader. Abraham disuruh keluar dari Urkasdim. Pergi keluar. Emang gak nyaman. Tempat yang baru. Dia gak tau kemana. Disuruh keluar gak tau tempatnya. Ya orang mau berubah begini. Gak jelas. Kita mau kemana sih ini arahnya. Memang mungkin belum jelas. Tuhan bilang keluar. Mulai dulu dari bangun pagi. Ya bangun. Amin Bapak Ibu. Bangun pagi aja. Walaupun belum jelas. Kemarin ada di BR jam 4. Bu, Bu. Baru semalam saya dapet link dari seorang Ibu. Tiba-tiba saya ngomong di hati saya katanya. Aduh gimana gue bisa bangun pagi. Saya mah biasa bangun siang. Katanya gitu. Tapi tiba-tiba saya ngomong di hati sama Tuhan. Tuhan saya pengen bangun pagi. Saya mau ikut doa. Ibu tau gak Bu. Bener-bener tuh ya. Yang namanya burung tuh di kuping saya. Ih Tuhan bisa bangunin itu Ibu. Lewat burung, saudara. Burungnya kenceng. Dia bangun dia ikut doa. Nanti kita denger kesaksiannya. Lewat dibangunkan burung. Dia ketemu Tuhan. Hubungan suami istri dipulihkan. Pekerjaannya job plus Tuhan pulihkan. Ada kuasa ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Keluar dari kenyamanan. Keluar dari kenyamanan. Prakteknya ini, saudara. Ada empat kompetensi ini. Karaktermu harus berubah. Katakan karakter. Kompetensi skillmu juga harus berubah. Saya dulu gak bisa buat materi. Sekarang bisa. Gaptek dulu. Salah satu skill yang harus dikembangkan di zaman sekarang. Laptop, komputer. Harus bisa. Nenek-nenek banyak yang jago komputer. Kok gak ada batasan umur untuk kita mau belajar. Betul ya? Bisa upgrade kok. Lalu dalam kontribusi saudara. Baik di pekerjaan. Baik di gereja. Dimanapun saudara berada. Ayo buat perubahan. Lakukan hal-hal kecil. Nanti kalau datang ke kantor. Mungkin bisa bawain permen dibagiin. Ada kisah yang mengenaskan loh saudara. Seorang bapak ditungguin seorang anak. Ya ternyata susternya ngomong sama tu bapak. Bapak bahagia banget punya anak yang benar-benar mengasihi bapak. Terus dia ngomong apa? Sayangnya itu bukan anak saya. Maksud bapak gimana? Iya itu tuh dulu anak di pinggir jalan. Ditinggal mati kedua orang tuanya. Papa mamanya meninggal. Waktu itu saya pas jalan di jalan itu. Saya gak punya apa-apa. Saya cuma punya permen. Saya kasih ke anak itu permen. Dan permen itu mencatat sejarah dalam kehidupan hati anak itu. Hingga gimana ceritanya anak itu besar mencari bapak ini. Dan waktu bapaknya sakit anak kandung yang gak ada yang peduli. Anak yang ditemui di jalan yang cuma dikasih permen itu. Peduli kepada bapak ini. Apa yang anak ini ngomongin sama susternya dan bapak ini? Permen yang bapak kasih itu masih terasa manisnya di lidah saya. Anda tahu banyak orang kepahitan di luar sana. Mereka membutuhkan kasih Tuhan yang sudah Tuhan alirkan dalam hidup Anda. Kembangkan, kontribusi. Lakukan hal-hal yang kecil gak perlu hal-hal yang besar. Dan buat komitmen antara kita pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamat menikmati.